Halo Sobat Gudang Desain, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Hari ini Gede mau bagikan desain rumah yang keren nih Dari bagian teras yang ada di depan rumahnya aja Udah bikin tamu yang datang pasti kagum sama rumah kamu Apalagi kalau mereka lihat, di bagian samping dalam rumahnya Ada teras kedua yang langsung berdampingan dengan taman yang keren Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede Ini adalah desain rumah dengan dua teras nyaman di lahan 12x10 meter Dua teras yang Gede desain tadi akan mengapit sebuah ruangan keluarga yang gak kalah nyaman tuh kak Kemudian tepat di belakang dari teras kedua Akan ada area musola untuk melengkapi desain rumah hari ini Rumahnya didesain dengan dua buah kamar tidur Dan ada dua buah taman di bagian dalam rumahnya Wih, 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 rumahnya lebarnya 12 meter sih ya kak Dilihat dari depan aja kesan mewanya langsung dapet nih Apalagi kalau kalian perhatikan Pada desain rumah kali ini Tepatnya di bagian dinding pagarnya Gede sudah finish full bagian kiri kanan dari pintu masuk kecil ini Dengan pasangan dinding roaster ya Hal ini Gede lakukan untuk memberikan kesan modern di desain rumah kali ini Selain itu Gede gunakan dinding roaster Karena tepat di bagian belakangnya akan ada area berkumpul di rumah kali ini kak Supaya privasinya lebih tinggi tentunya ya Selain ada area teras di bagian depan rumah yang sudah kita lihat tadi Tepat di bagian depannya juga Yaitu di bagian halaman depan yang berukuran 8,5 x 2 meternya Gede sudah sediakan lagi satu area duduk-duduk di bagian tamannya Di bagian depan dari area terasnya Wah asik tuh kayaknya ngumpul di bagian depan kiri rumahnya ya Bergeser kemudian di bagian depan tengah rumah Akan ada area taman yang merupakan arah bukaan dari kamar tidur kedua di rumah kali ini Kalau kita berpindah ke bagian depan kanan rumah Akan ada area karpot yang Gede buat sedikit lebih lebar yaitu 3,5 x 4,5 meter Hal ini membuat sirkulasi perjalan kaki menuju ke bagian pintu masuk sampingnya menjadi lebih leluasa Nah kalau dari arah karpot kita belok ke arah kanan Kita akan melihat area taman yang di tengah tadi Yang Gede buat dengan ukuran 3,5 x 2 meter Yang mana kalau kita susuri terus area taman yang di depan ini Akan membawa agan dan sista menuju ke bagian teras rumah Yang ada di bagian depan kiri rumahnya tadi Nah ini ya kak area terasnya Area teras yang berada di bagian depan rumah ini Dikelilingi oleh area taman di bagian samping dan di bagian depannya Supaya makin keren di bagian area taman yang di depan Gede tambahin aja deh tuh kursi-kursi kayu outdoor Yang bisa kalian gunakan kalau semisal di sore hari Kalian ingin bersantai di bagian area taman yang di depan ini Berlanjut kemudian tepat di bagian belakangnya Akan ada area terasnya nih Wih 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 keren nih area terasnya ya kak Area teras di rumah kali ini Sesuai permintaan sobat kudang desain Ingin dijadikan juga sebagai area ruangan tamunya Makanya terasnya Gede buat cukup besar Dengan ukuran 3,5 x 2,5 meter Di dalamnya Gede sudah letakkan 3 buah sofa 1 seat lengkap dengan coffee table Lalu di bagian seberangnya Gede letakkan lagi satu kursi tanpa senderan Untuk menunjang kebutuhan menerima tamu Di bagian area ruangan terasnya ini Nah setelah kita melihat area terasnya Berarti sekarang saatnya Gede ajak kalian untuk masuk Dan kita lihat yuk bagian interior rumahnya kak Nah sekarang kita akan lihat bagian dalam rumah Kita mulai dari area foyer dan ruangan utamanya Wih 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 keren banget ya Area ruangan utamanya ini Gede desain Tepat berdampingan langsung dengan teras kedua yang ada di sampingnya Kemudian ada pintu ke kamar tidur kedua di bagian samping meja tvnya Kalau kalian lihat juga di bagian belakang dari sofa Akan ada akses menuju ke dapur dan ruangan makan Yang berdampingan dengan area taman indoor di bagian sampingnya Sementara untuk area foyer atau ruangan penerima di rumah kali ini Gede desain lengkap dengan sebuah meja konsol Yang memiliki bukaan di bagian belakang menuju ke taman indoornya Kalau dari pintu masuk utama ke kiri ke ruangan keluarga Kalau kalian ke kanan kalian akan menemui dua pintu Dimana pintu pertama adalah pintu kamar mandi tamu yang berukuran 1,5 x 1,5 meter Dan pintu kedua di sebelahnya adalah pintu menuju ke area kamar tidur utamanya ini Untuk kamar tidur utamanya Gede desain cukup besar dengan ukuran 3 meter x 4 meter Dimana di dalamnya kamar mandi ini memiliki beberapa fasilitas Tentunya fasilitas yang pertama adalah area kamar mandi dalam Yang ada di bagian samping dari nakasnya tuh ya Sementara tepat di bagian kaki ranjang Selain Gede sudah buatkan satu buah bukaan jendela besar Ada juga satu buah pintu kaca Yang bisa langsung membawa agenda sista menuju ke bagian taman indoornya Dan juga ke bagian ruangan makan dan area dapurnya Keren gak tuh? Nanti kita lihat ya Gede mau kasih lihat dulu yuk area kamar mandinya Untuk area kamar mandi di kamar tidur utama hari ini Gede buat cukup besar Dengan ukuran 1,5 x 2,5 meter Yang mana panjang 2,5 meternya ini masih bisa diperbesar loh Karena tepat di bagian depannya ini adalah taman yang berada di bagian samping dari teras yang sudah kita lihat tadi Demikian juga untuk bukaan udara dan cahayanya Kita arahkan ke bagian taman yang ada di depannya Nah berlanjut kemudian kita kembali dulu yuk ke kamar utamanya Tepat di bagian samping dari ranjangnya ada remari wardrobe lengkap dengan meja riasnya ya Posisi meja rias kita dekatkan ke bukaan cahaya Agar para sista lebih terbantu saat mempersiapkan dirinya Nah sekarang Gede mau ajak agenda sista untuk menuju ke bagian dapurnya Tidak melalui luang ke warga Tapi melalui pintu kaca yang ada di kamar tidur utama ini Untuk menuju langsung melalui area taman indoornya Ini Tepat berada di bagian samping dari kamar tidur utama Ini adalah taman berukuran 2 x 2,5 meter Kalau yang di sebelah kanan kamera itu adalah bukaan jendera dari area foyernya tadi ya Selain kedua ruangan ini ada satu ruangan lagi Yaitu area dapur dan area ruangan makan Yang mendapat manfaat dari keberadaan taman indoor di bagian belakang tengah dari rumahnya ini Seperti yang kalian lihat di bagian dalam tamannya Ada alur sirkulasi yang membawa kalian dari kamar tidur utama Langsung menuju ke bagian dapur yang Gede buat dengan ukuran 3,5 x 2,5 meter ini Di bagian dalam dapurnya juga tersedia meja makan dengan kapasitas 4 orang Sementara antara area dapur dan kuang keluarga Disini Gede pisahkan dengan balok-balok kayu Yang bisa kalian ganti dengan gipser dan sebuah pintu Kalau kalian ingin area dapurnya lebih tertutup ya Nah selanjutnya Tepat di bagian samping meja TV akan ada akses pintu ke kamar tidur yang kedua Untuk kamar tidur yang kedua Gede buat dengan ukuran juga lumayan besar Yaitu 3,5 x 2,5 meter Karena sobat gudang desain ingin menjadikan kamar tidur yang kedua ini juga Sebagai kamar tidur tamunya Untuk bukaan jendelanya sudah ada ya Yang ke arah taman yang ada di depan tengah rumahnya tadi Nah sekarang kita siap-siap menuju ke area teras kedua yuk kak Siapa nih yang mau punya area ruangan duduk-duduk di samping rumah Yang dilengkapi dengan area taman yang keren kayak gini Dan bukan cuma area tamannya aja yang keren Bahkan Gede udah siapkan juga satu spot Untuk Agenda Sista menunaikan ibadah sholat Di rumah kesayangan kalian Gak usah lama-lama Langsung aja yuk kita lihat area teras sampingnya ini Nah setelah muncul gambar terasnya Gede yakin banyak nih semua sobat gudang desain yang angkat tangan Pengen punya rumah kayak gini Semoga yang angkat tangan terkabul ya doanya Area teras samping ini Gede buat dengan ukuran 2,5 x 3 meter Tepat bersebelahan dengan area ruangan keluarga di sampingnya Kalian bisa gunakan teras kedua ini Untuk kumpul bareng keluarga atau teman yang lebih akrab Tepat di bagian samping dari terasnya akan ada area musholanya kak Nah ini adalah area musholah Yang sudah Gede lengkapi dengan ornamen ukiran GRC di bagian dindingnya Yang Gede buat dengan ukuran 2,25 x 2,5 meter Begitu pula di bagian dinding kiri kanannya Gede berikan profilan Agar kesan mewah di dalam musholanya lebih dapet lagi Sementara untuk area tamannya sendiri Seperti biasa Gede finish dengan pasangan dinding balimanan Dan juga dinding batu alam andesit di bagian tengahnya Tamannya berukuran 2 x 3 meter Yang mana di bagian ujung dari tamannya ini Tepat di bagian samping dari area musholah Akan ada satu spot yang bisa kalian gunakan Sebagai area laundry nya Area cuci jemur yang memiliki ukuran 1,25 x 2,5 meter Dengan adanya area teras samping yang super keren ini Yang tepat berdampingan langsung dengan ruangan keluarga di sampingnya Kalian juga gak perlu bingung lagi Kalau butuh ruangan besar Untuk mengadakan acara di rumah ya Kalian bisa satukan teras samping Ruangan keluarga Dan teras pertama yang di depan tadi Untuk mengadakan acara di rumah kalian Berlanjut kemudian Kalau kalian ke depan dari area teras samping Akan menuju ke bagian karpotnya lagi ya kak Nah karena kita sudah sampai ke karpot Berarti keseluruhan ruangan di desain rumah Lahan melebar 12 x 10 meter yang punya 2 teras Sudah Gede jelaskan nih Ruangan mana ngomong-ngomong di desain rumah hari ini Yang paling kamu suka Coba ketik di kolom komentar ya Kalau Gede suka teras samping dan area taman yang ada di samping dapurnya tadi Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai habis Bantu like dan bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya Untuk yang mau dibuatkan juga Tulis aja permintaan di kolom komentar Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan Kalau Gede sudah upload video kalian Mohon maaf pastinya Gede ada kekurangan dalam penyampaian Kita ketemu lagi kak di rumah berikutnya Bye Bye